Pemirsa menghindari seringnya balap motor liar dan tawuran, sejumlah remaja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menggelar perlombaan running Ramadan. Para remaja ini saling adu balap lari yang digelar usai sholat terawih hingga menuju waktu sahur. Dua orang remaja ini bersiap-siap dan langsung beradu lari. Saat abah-abah dibunyikan dalam acara perlombaan lari running Ramadan yang digelar di Cekarang Timur Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelayaknya balapan motor liar dalam jarak 400 meter, keduanya beradu siapa paling dulu menyentuh garis finis. Para pembalap lari harus mengikuti peraturan yang sudah ditentukan oleh wasir, yaitu tidak boleh saling menyalip atau menghalangi kaki lawan dan lari dengan lurus. Adu balap ini berawal dari iseng sejumlah pelaku balap liar yang bosan dirajian polisi saat beradu kecepatan di atas motor. Mereka kemudian memilih saling beradu lari di arena balap liar. Tak menyangka kegiatan ini mendapat apresiasi dari pihak kepolisian karena aksi balap liar dan tawuran yang biasa terjadi di kawasan itu berkurang jauh. Di sini adalah tempat anak-anak untuk nongkrong mempersiapkan dirinya melakukan balap liar. Kemudian ada inisiasi yang sangat positif, mereka merubah balap liar, hurufnya tetap empat dan terdiri dari huruf yang sama, tapi dirubah posisinya menjadi balap lari. Meski hadiah dari balap lari itu tak seberapa, mereka mengaku bangga jika bisa mengalahkan lawannya. Para remaja ini berharap aksi seperti mereka mendapat fasilitas dari pemerintah setempat agar bisa lebih berkembang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, melaporkan.